Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera, salam usaha untuk kita semua. Perkenankan kami dari Perwakilan Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro, Kabupaten Sidoarjo, menyampaikan salam usaha. Kemudian juga terima kasih sekali kepada Bu Harlis dan rekan-rekan yang pada hari ini bersedia untuk memberikan fasilitas kepada para pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo. Mohon maaf, Ibu, mungkin karena adanya kendala teknis tertentu, karena pendaftarnya sebenarnya banyak, Bu Harlis. Dan pendaftar dari kami adalah para pelaku usaha mikro, dari Wira Usaha Baru di semester 2. Di kemarin kami di bulan kemarin sudah meluluskan Wira Usaha Baru semester 1, Ibu. Dan yang untuk semester 2 ini memang baru disosialisasikan pada sebulan kemarin dan masih sangat banyak membutuhkan ilmu, Bu. Alhamdulillah, Ibu berkenan memberikan sedekah ilmunya kepada kami semua, karena Sidoarjo ini adalah kota UKM-nya Indonesia, dan tentunya akan sangat banyak pelaku usaha mikro yang membutuhkan ulur tangan dari penjendengan dan rekan-rekan dalam pengembangan usahanya. Khususnya untuk hari ini adalah dalam pengolahan produksi, ya, Bu, ya. Karena banyak sekali para pelaku usaha mikro, khususnya di bidang makanan dan minuman yang pada saat pandemi ini, Alhamdulillah, masih bertahan. Meskipun dengan omset yang tidak sebanyak sebelumnya. Dan juga ada pelaku-pelaku usaha makanan yang merupakan peralihan, mungkin dari kraft, kemudian sekarang berganti menjadi usaha makanan, kemudian juga ada beberapa pelaku batik juga berusaha sekarang alih usaha menjadi pelaku usaha makanan. Tentunya tambahan-tambahan wawasan yang kami butuhkan itu sangat banyak dan juga beragam. Pada hari ini, Bu Harlis bisa memberikan secara webinar. Yang kami inginkan juga bisa ada tatap muka, Bu, selanjutnya. Bagaimana sih, bagaimana cara GNP, jadi bagaimana mengelola makanan dengan baik. Dari beberapa pelaku usaha mikro kami, sudah kami ikutkan, Ibu, untuk SKKNI-nya, yaitu dari standar kompetensi kerja pada skema penjamah makanan, kemudian juga kebirausahaan, dan juga pemasaran. Memang ada beberapa, Bu, yang belum lulus. Bukan karena mereka belum kompeten di bidangnya, tapi juga mungkin pada saat ujian itu grogi saja, Bu. Karena sebenarnya mereka sudah kompeten di bidangnya sendiri-sendiri, dan sudah melakukan usahanya sejak bertahun-tahun. Tapi kami mohon adanya pendampingan lebih lanjut, bagaimana supaya di Sidoarjo ini bisa menghasilkan mirah usaha yang kompeten, baik sejarah SDM, maupun secara produknya. Demikian juga dalam hal pemasarannya. Apalagi sekarang kita banyak dituntut, bahwa pemasaran ini sudah beralih. Mau, tidak mau, kita sudah harus go digital. Mau, tidak mau, seorang pelaku usaha harus punya kuota. Bagaimana dia bisa mengembangkan ilmunya di masa pandemi seperti ini. Jangan sampai di masa pandemi kita terpuruk dengan banyaknya persaingan usaha, tapi kita justru lebih inovatif dan juga kreatif lagi dalam mengembangkan diri dan mengembangkan produk agar bisa memiliki peningkatan kualitas dan siap bersaing di kancah nasional maupun internasional. Kami juga hal ini juga harus didukung ya, Bu, oleh semua aparat, pemerintah, akademisi, dan juga praktisi. Dan kami juga mendapat tugas dari Bapak Bupati Sidoarjo untuk bisa mendukung program prioritas beliau, yaitu menaik kelaskan 20.000 FKM di Sidoarjo dalam waktu tiga setengah tahun. Jadi kesempatan pada hari ini saya kira kesempatan emas bagi kami selaku pembina dan pendamping, dan juga khususnya bagi pelaku usaha mikro agar bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Kami mohon pendampingan ini, Ibu, tidak hanya hari ini saja, tapi mungkin nanti ada chat, kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan Ibu bersedia untuk bisa tetap memberikan jawaban-jawaban yang paling citu bagi usaha di UMKM kami. Terima kasih, Ibu, kesediaannya. Salam juga untuk para pejuang ekonomi kita yang hadir pada hari ini sudah nunggu mulai pagi. Mohon maaf sekali, karena memang ada kendala teknis dan tidak mengurangi kesempatan dan juga nilai yang terlambatnya pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan banyak manfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Erna Kusumawahi. Senang berkenalan dengan Ibu. Sebenarnya sudah lama ya, Ibu, keinginan ini, tapi baru kali ini tercapai. Memang biasa sih kendala-kendala itu selalu ada. Kalau tidak itu tidak ada indahnya. Harus melalui dikali-kali-kali dulu. Nah, ini terima kasih amanah yang diberikan dari Ibu Erna Kusumawahi. Kepada saya, hari ini pada saya, nanti suatu saat juga di sini banyak dosen semua. Banyak teman-teman rekan dosen bisa saling berbagi, Ibu Erna. Kita juga turun, nanti nggak ada masalah kita. Kita ada dari Ciandur, dari Gorontalo, dari Banjarmasin, kita bisa berkolaborasi. Ada Pak Torang di sini, ini dari Jakarta. Jadi, insya Allah kami akan berkolaborasi dari sisi akademisi ya. Karena akademisi memang kita ada pengabdian masyarakat. Kita dipertanyakan, ilmunya dikemanain. Kalau tidak, kita turun ke pengabdian masyarakat. Nah, ini, yang saat ini memang kebetulan saya ambilnya untuk pengolahan, pengolahan makanan. Mengapa demikian? Sama dengan identifikasi tadi Ibu Erna sampaikan, bahwa semua bisnis berpindah, berahlikan kuliner. Kenapa demikian? Karena kuliner itu orang pasti butuh. Banyaknya berjajaran, tapi juga habis juga ternyata. Sama dengan di sini juga demikian. Kami itu kalau kuliner itu, walaupun, kalau saya benar-benar tidak ahli masak, Bu. Jadi, selalu penikmat. Anak saya yang ahli masak, tapi mau tidak mau tetap saja kita memang mencoba, mencoba yang berbagai kuliner A, B, C, lalu. Tapi kalau untuk baju kan mesti tunggu dulu. Tapi kalau makanan kan tidak. Kalau prioritasnya kan pasti makan, itu pasti nomor satu. Jadi, beralihnya mungkin Bapak-Ibu karena itu. Karena adanya ekonomi lesu ketika baju. Kalau baju, fashion itu nanti mendekati hari-hari lebaran atau hari-hari sekolah yang seragam. Tapi kalau makanan itu tidak ada, ya sudah semua. Hampir setiap hari kita butuh makanan. Dan walaupun ada yang diet mungkin, program diet tidak mengaruh. Yang makanan itu berjuta-juta orang, bahkan makanan itu memang, pokoknya itu fokusnya adalah untuk usaha lebih cepat berkembang adalah di makanan. Jadi makanya saya ambil untuk itu. Jadi, Bu Erna, Nuen Sayul, kalau Panjirinan bisa lanjut, tidak apa-apa. Saya akan share screen untuk memulai di Bu Erna. Jadi, Pakai Tanai. Tukang naik koceng gue, Bu. Oke, mongga dimulai, Bu. Jangan mulai. Ini karena sudah agak siang, tapi sebabkan masih masih buka juga. Jadi, siapa yang belum bisa masuk, nanti kita akan tatap mukanya nanti. Kalau belum puluh, kalau belum puluh, kalau belum puluh, kalau belum puluh, enak bulan. Kalau nggak salah ya. Iya. Ini gaya metu-metu gitu. Untuk peserta, mongga untuk di-mute dulu ya, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk peserta, mongga di-mute dulu. Terima kasih. Soalnya nih, yang bagian adminnya juga jalan-jalan belajar. Oke, mohon maaf. Saya akan share screen langsung saja. Saya akan share screen. saya akan share screen langsung saja, Terima kasih. 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 ember pakai, saya turun itu ember, kenyataannya kok, tapi kan bukan ember, ember pakai baju, ember beli, ember beli baru terus dipakai, berarti kan konotasinya emang karena Anda enggak anggap pakainya ini, karena plastik, bahan plastik dia lebih aman daripada bahannya itu dan lebih murah, nah intinya gitu, kita pisah-pisahkan, jadi di diagram layoutnya, dari diagram alirnya pun kita harus mengikuti, misalnya tidak silang nantinya, harus biniar pakai R atau pakai I gitu, berurut gitu bu, jadi kalau ngilang gitu kan, nanti ada bahayanya, nanti akan, ketika kita temukan nanti akan saya jelaskan, nah kemudian prosedur penarikan produk pangan diidentifikasi, ini kalau krepe, krepe itu mungkin lebih amannya berapa sih, seminggu, kalau saya sih seminggu enak gitu, kalau lebih dari seminggu, kayak enggak enak ya, kedia rasanya gitu, kalau udah sebulan, kadang sih memang sebulan itu kalau temukan di toko-toko ya, toko-toko sebulan, itu biasanya dia pakai apakah zat-zatnya, nah nanti ada hubungannya nanti, mana-mana yang tidak boleh dipakai dan boleh, kalau saya, yang di UMKM yang saya itu, itu selalu benar-benar dia tidak punya pakai pengawet sama sekali, jadi seminggu tuh enak banget, setelah seminggu saya juga enggak mau kalau itu, nah, kemudian ini, ini harus dimindahin ke atas, menetapkan sanitasi, sanitation standards operating prosedur SSOV, ini adalah 8 kunci pokok sanitasi diidentifikasi, prosedur sanitasi masing-masing 8 kunci pokok sanitasi diidentifikasi, prosedur sanitasi untuk setiap kelompok kegiatan atau alat diidentifikasi pada setiap kunci pokok sanitasi, nah, ini tadi karena, apa namanya, outputnya nanti, Bapak dan Ibu itu bisa menjelaskan, percaratan pengembangan cara prosedur pangan olahan yang baik, EPPOV, dan operasionalisasi dalam sanitation standards operating prosedur, ini yang mencapai identifikasi penerapan hingga menetapkan dokumen dan rekaman, ini adalah landing outcome nanti, kita belajar ini ya, Oke, selanjutnya adalah, kita ada 6 ya, jadi yang keempat itu menetapkan prosedur monitoring, obyek yang dimonitor diidentifikasi dalam masing-masing kunci pokok sanitasi dan langkah prosedur operasi diidentifikasi, kemudian cara memonitor kegiatan dan hasil prosedur sanitasi diidentifikasi, lokasi kegiatan monitoring diidentifikasi, frekuensi monitoring diidentifikasi, personil yang melakukan monitoring diidentifikasi, kemudian menetapkan koreksi, rencana tindakan koreksi sesuai penyebab ketidaksesuaian diidentifikasi, personal yang melakukan tindakan koreksi diidentifikasi, dan yang terakhir adalah menetapkan dokumen rekaman, rekaman pelaksanaan prosedur diidentifikasi, rekaman monitoring diidentifikasi, rekaman tindakan koreksi diidentifikasi, dan rekaman diberi identitas secara umur. Ini sekarang yang pertama, kita lebih detail sekarang, ini adalah mengidentifikasi persyaratan CPPOB atau GMP, di mana KUK-nya kriteria untuk kerja yang pertama adalah regulasi dan persyaratan CPPOB atau GMP standar nasional dan standar persyaratan pasar diidentifikasi. Jadi regulasinya sebenarnya metode dan persyaratan. Ini adalah regulasinya, kita pasti ada acuannya, acuannya pakai mana? Ini adalah regulasinya, standarnya. Yang diidentifikasi adalah, kita ambil di perundang-undangan, tentu yang berlaku, tapi kekuatan hukum, kita juga tentu punya kekuatan hukumnya, di mana ada Undang-Undang 1945, TAP MPR RI, ada Undang-Undang TAP Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Prevensi, dan Perda Kabupaten Kota. Ini adalah, apa namanya, ininya. Sebentar. Tadi belum pindah seletnya. Mohon maaf. Tadi belum pindah katanya seletnya ya. Yang ini nggak kelihatan ya? Ini nggak kelihatan? Tadi ini nggak kelihatan ya, Bapak-Ibu? Tadi tidak kelihatan, Bu. Tadi bisa kan? Bisa kok dia? Tadi nggak kelihatan, Bu. Tadi nggak kelihatan. Oke, oke. Oke, saya ulang, Bu. Yang ini regulasinya, tentu semua kita pakai acuannya, Bu. Regulasi dan ketetapan. Kita lihat dulu kekuatan hukumnya dulu, perundangan dan hiranginya adalah adanya Undang-Undang 45, TAP MPR RI, ada Undang-Undang atau Perpu. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Prevensi, dan Pergerakan Kabupaten atau Perkota. Nah, ini jenis dan hiranginya peraturan Pemerintah Undangan, Pasal 7, Undang-Undang nomor 12, 2011. Nah, ini yang kedua adalah metode dan persyaratan teknologi proses pengolahan. Nah, ini proses pengolahannya, Bu. Proses pengolahannya kita berarti menggunakan SMI, Standar Nasional Indonesia. Ada kodeks standar keuangan antar negara, ada ISO, ada SKKNI, ada NOS. Kita memakai SKKNI, ya Bu. SKKNI dan SMI, ya. Nah, identifikasi teknik atau proses pengolahan makanan adalah diadakan langkah-langkah utama dan instruksi kerja. Nah, teknologi pengolahan pangan, ini proses merubah bahan pangan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Baik produk pangan setengah jadi atau produk pangan siap santap. Tujuannya adalah meningkatkan eating quality, ini rasa tekstur dan warna, dan tentu keamanan pangan. Kayak dikonsumsi manusia, memudahkan dan penanganan dan distribusi, variasi jenis olahan pangan, meningkatkan nilai ekonomis, dan dapat mengawetkan atau tentu tidak semua, ya. Dapat mengawetkan itu. Nah, pengolahan dengan suhu tinggi. Ini ada blansir, pasteurisasi, pengisian dalam kondisi panas, sepiling, ekstrusi, pemanggangan, penggorengan, pengeringan, mikrowish, sterilisasi, ada teknologi pengolahan lainnya, ada fermentasi, pengasapan, penggaraman, manisan, pengeringan, dan penambahan bahan kimia, ya. penambahan bahan kimia ini tentu yang bisa diperbolehkan, ya. Oke. Kemudian ada yang ini, menunjukkan kedua. Ibu, langsung saja saya bicara, nanti pertanyaan nanti aja, ya. Ini tadi elemen pertama sudah selesai, ini elemen kedua, di mana menetapkan dan mendokumentasikan penerapan, seratan umum penerapan. Ini ada menetapkan komitmen tadi Bapak Ibu, saya bilang bahwa ada visi dan visi. Pasti, masa iya sih saya UMKM kecil, saya nggak punya misi-visi. Ya ada lah, Bu. Pasti. keinginannya apa sih? Inginnya, apa namanya, membuat keripik pisang, apakah ada? Ada dong. Keripik pisang ini, misalnya, makanan sehat, gitu ya. Makanan sehat untuk bekas sehari-sehari, itu. Tujuannya itu. Misinya itu, baru membuat beberapa lahan makanan pisang. Nah, membentuk tim. Kan saya kecil, Bu. Masa iya punya tim? Tentu punya. Masa iya kita belanja sendiri, kita masak sendiri, kita mengepak sendiri, kan nggak? Pasti ada apakah anak, apakah ada saudara yang bantu itu, ada apakah tetangga. Pasti punya tim, jadi kita tetap memakai tim. Terus membuat deskripsi produk bahan baku. Kita membuat deskripsi, artinya gini, produknya bahan bakunya, kita sebutkan apa singkong. Singkong ini diambil dari mana? Dideskripsikan, dijelaskan, gitu. Kadang-kadang kan, pokoknya saya taunya, ngolahan aja sih, nggak tahu teoretisnya. Padahal Bapak Ibu itu merupakan, sudah, apa namanya, Bapak Ibu itu sudah lakunya, yang tadi dikatakan Bu Erna, bahwa semua pelaku UMKM itu profesional. Mengapa demikian? Bukan hanya pendamping. Pendamping itu profesional, hanya-hanya teoretisnya, Bu. Tapi Bapak Ibu itu, untuk prakteknya, sudah profesional. Hanya diselaraskan, profesional pengelola, untuk prakteknya itu diselaraskan dengan kami, akademisi, secara teoritis. begitu. Jadi, kita harus, berdua-duanya ini, tidak saling membuat get, itu kan menurut saya sih. Jadi, makanya saya agak terganggu, ketika orang ngomong profesional, pendamping profesional, laku tidak, tidak, dua-duanya profesional. Kami dipilih, karena, oke, karena kami punya potensi khusus, jadi dipilih, jadi dianggapnya profesional. Tapi yang kita turun, yang kita pegang, yang kita bina, itu bukan berarti tidak profesional, Bapak Ibu jauh, profesional secara praktek. Jadi begitu ya, Bu. Jadi, jadi membuat deskripsi, nanti bisa dibantu oleh, apa namanya, pendamping. Nah, mengidentifikasi potensi bahaya. Nah, tadi saya bilang, bahwa identifikasi bahaya itu, banyak sekali, bukan hanya makanannya, kita pekerjanya itu, harus mengidentifikasi, dekat kompor setiap hari, dekat pisau, kalau motong-motong, dekat parutan. Parutan teman saya itu, sarung tangan itu, sudah habis berapa itu. Karena kemakan juga, karena marutnya di atas langsung ini kan, bahaya, itu kan bahaya sekali. Nah, membuat diagram alir, yang tadi saya sampaikan, bahwa diagram alir itu, diperlukan. Terus layout, nanti kita akan mengembangkan contoh. Kemudian mengidentifikasi itu, penarikan ketika, misalnya, kalau identifikasi ini, apa sih, apa yang nanya, kripek itu, apa yang berwarna putih, misalnya, kalau ada putih-putih, agak biru-biru. Berarti itu kelamaan banget kan ya. Kalau saya temui, nggak pernah begitu, karena seminggu itu, saya ambil yang seminggu, yang baru-baru, saya distribusikan ke teman-teman, saya suka bagi-baginya gitu. Gue ini pernah dibagi, nggak kripek pisangnya? Saya ke Cianjur tuh, pernah bawa. Nah, ini, ini adalah, kita membuat lokasi. Latihan tuh nanti, ketika kita ketemu, tata buka saja ya, Ibu Bapak nggak bisa, akan menerima seperti ini, banyak pusing. Nanti, ketika tata buka, baru benar-benar latihan, contoh-contoh itu, diterapkan, dibuat, produk masing-masing, kita membuat, mendeskripsikan, produk masing-masing, membuat diagram alirnya masing-masing, terus membuat layout-nya masing-masing. Nah, ini membuat deskripsi produk, bahan baku dan produk akhir. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa, nama bahan bakunya apa, komposisinya apa, apakah bahan baku kripek pisang, hanya kripek pisang? Tidak, Bu. Ada macam-macam. Ya, kalau saya sih, ada malah bahkan ada kunyit, Bu. Saya nggak tahu ya, terserah aja sih, gayanya apa, pokoknya aman kan, kalau kunyit aman, seger gitu ya. Kalau saya malah biasa aja, tanpa kunyit juga. Nah, ada pengemasannya bagaimana? Pengemasan, pengemasan hanya masukin, plastik saja? Ya, tidak juga kan, pasti ada label gitu kan. Pengemasan itu ada isinya apa, nanti adanya Bapak-Ibu pasti PIRT-nya sudah. Oke, terus cara transportasi, cara penyimpanan, persyaratan S&I, regulasi, persyaratan lain. Nah, ini semua dideskripsikan, jadi kita punya, apa namanya, acuan, kita punya acuan untuk produk kita sendiri gitu kan, kita membuat ini. Mereka deskripsi produk akhir, ini nama produk akhirnya, ketika, tadi kan nama bahan baku nih, tadi kan bahan baku pisang, produk akhirnya jadi pisang. Pisangnya pisang apa nih? Namanya produk pisang apa gitu? Nah, itu adalah komposisinya, kelakuan, cara penyiapan, penyajian, pengemasan, masak, dan luar saya, untuk keluarga, kedua, kedua, kadang-kadang kan tidak ditampilkannya. Tapi, sebaiknya harus ditampilkan. Nah, sasaran konsumen misalnya. Terus, metode distribusi ini, Bapak-Ibu, apakah lewat agen, apakah langsung, secara langsung, gitu ya. Oke, standart mutu produk ya, standartnya nanti kita buat standart bahwa, seminggu itu setarik deh, aku menunggu sebulan loh. Kayaknya, saya sih seminggu sebulan kok nggak enak ya, kalau saya. Makanya, akhirnya orang yang membedakan, bagaimana beli kerepek pisang, atau kerepek singkong, yang langsung di, setiap sore itu ada, lebih itu daripada beli yang di, toko, karena di toko itu bisa sebulan, gitu kan. Karena nggak enak, akut atau apa, gitu. Nah, oke, ini bisnis multiple product, dapat mengelompokkan produk, berdasarkan karakteristis ini. Oke, nanti ini ya, kita karakteristis, kita kan nggak tahu nih, identifikasi ini peserta, kulinernya, apa saja, nah, itu nanti diidentifikasi, dijadikan satu, satu, pengelompokan. Itu ya. Saya harus menutup ini, biar kelihatan. Oke, definisi bahan baku tadi kan sudah disebutkan bahwa, itu bahan dasar yang dapat berupa pangan segar, pangan olahan, yang dapat digunakan untuk meruduksi pangan, terdiri dari bahan baku utama, dan bahan ingredient lainnya, bahan tambahan ya. Bahan baku utama, bahan yang digunakan dalam membuat produk, di mana pangan tersebut, secara menyeluruh tampak pada produk jadinya, atau merupakan bagian terbesar dari produk pangan. Nah, bahan ingredient lain, selain bahan utama, misalnya DTP, bahan tambahan ya, humbu. Kemasan pangan, bahan yang digunakan untuk mewadahi, dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Nah, kemasan pangannya seperti ini, ada yang menggunakan hotol, ada plastik, ada karton, ada kalah, aluminium foil, dan lain-lain. Ada daun ya, daun kering itu ada ya. ini kita kenal primer, sekunder, tresier, bahan yang, primer itu bahan yang digunakan untuk mewadahi, dan atau membungkus pangan yang bersentuhan langsung, dengan pangan. Sekunder, bahan yang digunakan untuk mewadahi, dan atau membungkus pangan yang tidak bersentuhan langsung, lapisan kedua. Terus kemudian, tresier, bahan yang digunakan untuk mewadahi, dan atau membungkus pangan yang tidak bersentuhan langsung, dengan pangan. merupakan lapisan bukus ketiga kadang-kadang kan Bapak Ibu ada kalau permen, contohnya ini permen permen di dalamnya ada plastik kecil dulu plastik kecil dulu atau kertas itu dulu, terus baru-baru yang kedua yang bisa diputar itu baru dimasukkan kantongnya, itu sudah terisir ada tiga bukus, ada tiga macam ada contoh yogurt ini, ada susu segar bahan iglet dan lain, ada susu segar itu apa sih? iglet dan lainnya ada gula pasir, ada pasta ada pasta perisa, pasta perasa serah kemasannya, primernya adalah botol sekundarnya kadang ada menggunakan apa tidak kalau yogurt yang di mal-mal, di supermarket pasti ada yogurtnya, botol saja ini adalah bahan baku susu sapi susu sapi, ketika ini susu sapi, contoh saja ini ini, oke tunggu, ini produk akhirnya ini produk akhir tadi kan ada susu sapi adalah bahan baku ya terus yogurt, ini produk akhirnya menjadi yogurt jadi seperti tadi contoh sih pesan, 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 pesan akhirnya diampak kripik, pesan atau kripik, pesan, kasih nama saja ini enggak perlu dijelaskan nah, tujuan penggunaannya ini penggunaannya dan pengguna produk ini juga kita harus membuatkan kita mendiskripsikan kalau misalnya buat proposal satu-satu kita harus membuat lebih rinci ada saran penyimpanannya atau perujuk kutu kan pasti harus ada es harus pakai dalam kemasan arbonin foil atau apa selanjutnya adalah mengidentifikasikan potensi bayar keamanan pangan dan kemendaliannya potensi bayar dalam mikrobiologi seperti samonela, e-coli nanti apa samonela ada, ada kimia itu boraks kewarna buatan yang dilarang formalin fisik itu ada rambut ada kotoran bangkai isi step nah, isi step itu kadang-kadang kita temui kadang-kadang suka ada saja kalau rambut enggak kelihatan tapi kadang ketemu juga kadang-kadang ya itulah kita harus temuin identifikasi bahaya mengidentifikasi semua potensi-potensi bahaya regulasi teknisnya adalah sesuai PKB, Kripong Permen Perin, Permen KP, dan Permen Tan standarnya adalah SNI kita pakai SNI saja menentukan tindakan-tindakan pengendalian yang diperlukan untuk menciptakan bahaya nah, ini contohnya ini lebu salmonella itu ditransfer dari kotoran manusia burung dan hewan lainnya e-coli ditransfer dari kotoran manusia burung dan hewan lainnya beberapa serotipes pada berasal dari sistem berdaya pertanian nah, vibri cholera cocok dalam lingkungan akuatik hanya 2 dari 130 serotipes persifat pathogen sejumlah besar bakteri pada salinitas rendah pertahanan itu di ACM ini beberapa ini hanya untuk diketahui saja Bu nah, ini sama dengan minimal temperaturnya berapa ini faktor pembatas pertumbuhannya pencegahan dan pengendalian ini ketika saya mengelai itu hindari kontaminasi silang hindari pertumbuhan dengan sumber tinggi nah, kontaminasi silang tak nanti deh ini hubungannya dengan layout-nya diagram alirnya dan layout-nya layout produksinya nah, ini ekoli hindari kontaminasi silang juga hindari pertumbuhan dan oke, ini untuk ketahui saja nah, ini cara pengendalinya bagaimana Bu cemaran mikroba misalnya ini bakteri pembusuk bakteri pantogen kapan atau jambur air yang digunakan untuk kegiatan di dunia pengalahan harus memenuhi persyaratan kualitas air minimum atau minima standar air bersih sebenarnya Bapak-Ibu ketika PIRT itu ada dinas kesehatan yang datang ya itu mengeceknya adalah air biasanya nah, es yang digunakan berasal dari air yang memenuhi syarat tidak berbau tidak terwarna dan tidak terasa dan disimpan di tempat yang bersih agar terhindar kontaminasi pastikan pekerja selalu mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun dan sanitizer sebelum mulai produksi dan setelah dari toilet pastikan ruang pengolahan selalu dibersihkan secara rutin dan dimonitoring bahan baku ikan diperiksa secara organoleptik sesuai spesifikasi mutu dan keamanan bahan-bangan penanganan ikan dilakukan secara tepat ini adalah pengolahan ikan jika ikannya ada pengukusan nugget ikan dilakukan dalam suhu dan waktu yang cukup nugget ikan oke selanjutnya adalah seperti cemaran kimia sekarang ini ikan lagi yang banyak ya bahan ikan dipastikan berusaha dari perairan yang tidak tercemar air digunakan menggunakan standar air yang bersih peralatan yang digunakan dalam proses produksi terbuat dari bahan yang serius dari lokang berat kemudian cemaran fisiknya serangga pengerat ini penggunaan test control yang tepat dan sesuai setelah dilakukan monitoring berkala pembersihan bangunan dan ruang produksi secara rutin dan benar dengan adanya monitoring jadi ruang yang terpenting adalah ruangan untuk produksinya harus bersih rabot dan kuku pekerja yang akan masuk di ruang produksi harus memakai hair knife untuk palang masker dan celmek celmek itu untuk yang di depan kerja yang berjenggot berkumis berambut dan panjang dilarang masuk ruang produksi berjenggot tidak boleh ya harus ada penutupnya tidak asing pisahkan benda yang tidak digunakan dalam selama proses produksi nanti alat produksi jika sudah rusak kebersihan bangunan ruangan dan alat ruang dan alat dan alat dan alat dan alat ruang selanjutnya dalam membuat diagram alir proses produksi seharusnya disiapkan oleh tim tim yang sudah terbentuk itu yang membuat diagram alirnya misalnya timnya ada tim produksi tim pengetahkan pelai belan dia akan bisa mengilustrasikan misalnya setelah ini jadi linear setelah produksi terus kemudian ada pengemasannya ada pelaburan jadi tidak silang dibuat untuk setiap spesifik produk meliputi semua langkah dalam proses satu diagram alir dapat digunakan untuk beberapa item dengan kategori proses sejenis kalau misalnya bapak ibu punya beberapa produk ya tidak bisa satu diagram alir kecuali yang sejenis jadi misalnya krepik pisang krepik singkong masih sama ya oke boleh lah sejenis tapi misalnya kita buat rendang pasti beda dong diagram alirnya tidak sama dengan diagram alir ketika membuat krepik kemudian memungkinkan analisa bahaya pada setiap langkah dapat menggunakan simbol dan nomor nah ini adalah simbol-simbol umum langkahnya ini adalah inspeksi kota ini juga harus pelajari ketika kita tetap muka kalau penyimpanan itu ada tandanya seketiga ke bawah ini sebenarnya ketika kita sudah latihan pasti hafal dengan sendirinya kalau sekarang kan dia hafal tidak pusing-pusing apa ini kalau bahan masukkan ini kayak gini simbol-simbol umum nah kemudian ini ini contoh ya contoh ini ini ketutup ya oke contoh diagram alir membuat krepik ini krepik nangkah di contohnya disini malahan nah kalau krepik nangkah berarti ada buah nangkah kalau pisang diganti buah pisang pengupasan dan penggilaan kalau ini pisang ya pengupasan pembuangan kulitnya biji kan gak ada pisangnya juga pisang apa dulu kalau misalnya pisang pisang biji jangan diambil jadi ada kategorinya pisang ada pencucian ada pengirisan nah kalau ini nangkah pengirisan kalau pisang itu tidak pakai pengirisan langsung diparut diparut parut yang gede itu langsung ini ini contoh diagram alir saja nanti kita bisa buat sama-sama dengan berbeda spesifikasi yang Bapak Ibu punya nah ini layout pengolahan ini penyimpanan bahan baku tidak tercampur dengan bahan jadi nah bahan baku bahan baku itu masih kategori kotor kan soalnya jadi tidak boleh tercampur dengan bahan jadinya nanti pasti akan karena apa namanya bagus juga gitu kan alur produksi dan arus karyawan linier tidak bersilang ini tidak bersilang tapi saya silang ini ya letak peralatan produksi harus disesuaikan arahnya dengan rumutan proses produksi pada diagram alir jadi kalau misalnya kita sudah letak produksinya ketika sudah produksi apa namanya masak kemudian pelebelan pelebelan tidak mundur lagi pelebelan ambil di belakang kan gak mungkin jadi itu harus sesuai urutan nah perhatikan arah membuka pintu juga ini kalau besar ya Bapak Ibu tapi kalau misalnya saya kan usahanya kecil masa iya sebesar ini kita bisa ilustrasikan seperti ini dengan tetap bisa tidak bersentuhan kita menaruh barangnya nah kalau lurus itu panjang ya linear i tentu saja apa namanya ya tadi saya sampaikan bahwa pelebelan maksudnya kita mundur nyari levelnya di belakang kan gak di tempat produksi menggorengkan nah itu aja kira-kira seperti ini nah ini layout ruangan dan ruangan juga sama Bapak Ibu jangan berkecil lagi melihat luar ruangan kayak gini atau contohnya gede-gede kita nanti makanya ketika datang nanti kita ilustrasikan sama-sama bayangannya gak harus gede pokoknya terpisah-pisah bagaimana caranya kita punya layout yang aman dan diagram air yang benar oke kemudian kita mengidentifikasi produksi penarikan produk pangan nah apa perlu sih ditarik produknya biarin aja gak laku biarin aja sebelum gak laku kita cek dulu ada baiknya kita cek dulu terus kemudian ya kita ambil kita gantikan aja baru kita ngalah gitu jadi supaya mempertahankan kualitas kadang-kadang kan biarin aja kadang-kadang kan malas orang akhirnya ketika datang itu melihat pas jeleknya kan gak enak pasti gak akan ngelirik lagi kembali produk itu nah tujuannya adalah mencegah timbulnya korban ini kan mencegah timbulnya korban yang lebih banyak karena mengkonsumsi pangan yang membahayakan kesehatan pemilik UMKM harus menarik produk dengan produk pangan dari peredaran jika diduga menimbulkan penyakit atau keracuran pangan pemilik UMKM harus menghentikan produksinya sampai masalah terkait di atas sinar kalau udah gitu kan akhirnya harus menghentikan bu jadi lebih baik kita mencegahkan nah pemilik UMKM harus melaporkan penarikan produknya ke pemerintah nah ini melaporkan ini dia harus dilaporkan berarti dia sudah mengikuti prosedur yang benar pangan yang terkuti berbayang bahwa konsumen harus dimustaka jadi jika pakai alat ini contohnya elemen ketiga adalah meretapkan sanitation standard operating prosedur SSOP mengidentifikasi harapan kunci pokok tadi langsung saya contohnya nah ini SSOP adalah suatu prosedur standar operasi sanitasi yang harus dipenuhi oleh produsen untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap bahan pangan kontaminasi dapat difinisikan sebagai pencemaran yang disebabkan oleh unsur dari luar baik berupa benda asing maupun makhluk asing sering menyebabkan pencemaran adalah diproba produsen cacing serangga dan tikus kontaminasi bahan pangan dapat terjadi sebelum bahan pangan dipanen atau ditangkap setelah bahan pangan dipanen atau dipangkap ditangkap proses kontaminasi dapat berlangsung setiap tahapan penanganan pengolahan hingga bahan pangan dikonstruksi oleh konsumen sekarang tujuannya agar setiap para yang memahami ini hanya sepatah-patah karena biar dijenis jadi sanitasi akan meningkatkan kualitas dan meningkatkan keamanan produk sejarah dengan menurunnya kontaminasi menjelaskan prosedur sanitasi di tempat kerja memberikan jadwal prosedur ini tujuan ini akan saya lewati ini juga manfaatnya tentu memberikan jadwal pada prosedur sanitasi memberikan ngandasan program monitoring mendorong perencanaan yang menjamin dilakukan koreksi berada diperlukan ini saja langgapan kuncinya adalah keamanan air kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan pencegahan kontaminasi silang menjel terapas sanitasi dan toilet penyimpanan penyimpanan dan penggunaan bahan toksin yang benar pengawasan kondisi kesehatan yang dapat mengikuti kontaminasi menghilangkan hama dari unit pengolahan nah ini SSOP aja keamanan air menjaga keamanan di mana ini juga nanti kita ketemu di saat sesi latihan oke elemen 4 adalah menetapkan prosedur monitoring objek yang dimonitor diidentifikasi dalam masing-masing kursi pokok sanitasi dan langkah prosedur operasi diidentifikasi cara monitor kegiatan dan hasil prosedur sanitasi diidentifikasi lokasi kegiatan monitoring diidentifikasi frekuensi monitoring diidentifikasi personen yang melakukan monitoring pun diidentifikasi contoh monitoring ini air ini menjaga air bagaimana air pangka air sumur adakah air laut ini 8 kuncinnya sekarang yang kelima adalah menetapkan koreksi mengidentifikasikan rencana tindakan koreksi sesuai penyebabkan tidak sesuai kesebutuhan mengidentifikasi personen yang melakukan tindakan koreksi tindakan koreksi itu apa sih sebenarnya tindakan yang harus segera dilakukan tindakan koreksi bila terjadi atau ditemukan adanya penyimpangan misalnya dengan penyetopan saluran stop proses produksi untuk sementara tarik produk yang terkena ini contoh menetapkan koreksi keamanan pangan misalnya oke contohnya satu aja misalnya kanaman air ini menjaga keamanan air prosedurnya adalah pastikan suplai air aman digunakan kemudian monitoring adalah ini 4W 1H what, where, when, who dan how ini menjaga keamanan air cek mutu suplai air dengan EG Lab setiap 6 bulan mengecekkan mutu suplai air dengan cara organoleptik setiap sebelum memulai produksi itu ada QC itu quality controlnya atau kepala produksi misalnya saya kan produksi kecil gue gak ada quality control ya pemiliknya sebagai quality control kemudian mengecekkan mutu air dengan cara organoleptik setiap sebelum memulai produksi mengecekkan mutu dan mutu suplai ini nah koreksinya jika uji air tidak memenuhi syarat dilakukan pengujian ulang di laboratorium eksternal yang sama atau lalu lifetime ketika tidak menuhi syarat berarti diulang aja di lab yang lain apakah mesinnya lab tersebut rusak kenapa dianggap tidak layak nah ini adalah elemen yang terakhir meletapkan dokumen rekaman mengidentifikasi rekaman melaksanaan persulur mengidentifikasi rekaman monitoring mengidentifikasi rekaman tindakan koreksi dan rekaman dikenal identitas identitas secara baik nah rekaman dilakukan pada setiap monitoring serta bila terjadi tindakan koreksi untuk rekaman ada rekaman monitoring periodik rekaman periodik inspeksi lambing rekaman monitoring sanitasi harian nah contoh penerapan SOP ini tadi ketika ada rekamannya kita membuat rekaman nah ini ini tadi tetap sama koreksinya apa terus ada rekamannya nah ini membuat SOP pengelolaan pangan ini tadi ada ada level 1 ada level 2 tentu ada manualnya ada persekutunya ada itu kerja dan ada dokumen penunjangnya jadi semua punya SOP karena ada juga ada SOP itu di luar ini itu juga setiap kalau misalnya UMKM itu besar pasti dia punya SOP cara terlalu juga nah ini buat SOP pengelolaan pangan ini hanya khusus pengelolaan pangan SOP pengelolaan pangan sesuai dengan tahapan pada diagram alir kemudian ditetapkan judul SOP SOP apa tadi nah kata kerja performatif jadi ini aja SOP sesuai yang akan diperroduksi tetapkan langkah-langkah utama kemudian tetapkan instruksi kerja di SOP pasti tersebut instruksi kerja tetapkan media kemudian tetapkan pelaksanaan dan PJ-nya pasti ada nah ini Bapak Ibu ini memang karena workshop ya jadi kalau workshop itu tidak apa namanya ini tidak secara detail tapi nanti kita akan tetap buka bisa dengan senang hati kita jadwalkan untuk langsung latihan begitu jadi kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu saya lihat chatnya oh Pak Torang pernah bantu untuk PT Borimek jasa selalu dapat CPPOB susu kemasan terus akhirnya gimana Pak Torang pernah bantu terus akhirnya apa Pak Torang tinggal 1 SOP yang diperbaiki dari 180 SOP iya kan sesuai ini tadi kan sesuai apa namanya kerjanya kan SOP apa SOP apa iya iya memang ada ikutin ini aja Pak kurang tapi gak salah enggak dia kan ada 6 kali diberi kesempatan 5 kali untuk perbaikan CAPA istilahnya oh iya 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 corrected action and preventive action nah CAPA 1 misalkan kita kirim SOP sama macam-macam nanti dikoreksi sama mereka sampai 5 kali nah terakhir itu kita ngadakan meeting hari Kamis kemarin kesimpulannya adalah kita hanya 1 SOP lagi mungkin hari ini bisa dikirim mudah-mudahan Senin atau Selasa sudah disetujui semuanya untuk mendapatkan sertifikat dari badan bom oh iya berarti Pak Torang ini sudah lakunya ini sudah praktek secara langsung jadi ini bisa tanya-tanya Pak Torang ini kalau saya teoretis enak kan kalau ketemu-ketemu begini ya Pak ya Pak Torang ya Pak Torang udah di Jakarta Pak Torang kan ngikutin nih ibu-ibu webinar tak ikutin nguler aja ibu ibu kepala saya badannya nanti ada yang ngeker kan ibu ke kiri kita ke kiri ibu ke kanan kita ke kanan kan akhirnya ketemu juga ibu iya betul ayo semoga yang mau tanya nih ada disini malah lebih ekspert ya Pak Torang makanya saya bilang apa profesional itu malah pergi Pak Torang malah takut Pak Torang profesional itu sebenarnya kami yang membuat Bapak Ibu itu juga profesional jadi kadang jangan buat aduh ada pendamping aduh saya gak gak berani kenapa gak berani ibu itu lebih lebih ini loh lebih apa namanya karena secara prakteknya ibu sudah muasai banget kalau kami itu kan teoritisnya kita cuma selaraskan samakan gitu cocokan oh ya cocoknya cocok juga gitu kendalanya kan Bapak Ibu udah tau bu saya udah pake ini tapi kenyataannya ini loh prakteknya seperti ini itu masukkan bagi kami oh ini akademisi ini perlu masukkan kita udah pake yang ilmu ini berarti ini ilmu yang satu ini perlu di penahing gak perlu dikoreksi gak begitu jadi makanya kenapa kita harus betul ini apa namanya berdua ini akademisi dan pengolah itu akademisi pengolah pendamping itu harus bersama-sama gitu berganding tangan silahkan silahkan kalau misalnya ini atau tulis di chat kalau misalnya malu-malu saya asli Surabaya bu jadi tenang aja orang sederjo jangan takut saya tahu kok bahasa Jawa juga cuma saya sejak menikah 1996 sudah di Jakarta gitu saya masih modal-mandir Surabaya juga karena saya ambil S3-nya di Surabaya gitu loh akhirnya mampir Ibu Erna gitu ceritanya gitu silahkan ada yang bertanya Pak Aryawan Pak Aryawan Bapak Ibu sudah pernah yang waktu UMKM semua ini ya yang saya ingin tanya mau beralih dari selain kuliner sekarang akan beralih ke kuliner atau sudah beralih bisa ada masukan Bu silahkan Bu si Doherjo tuh jangan takut-takut Bu orang Surabaya itu bonek-bonek loh Bu mau gak Bu kalau yang bertanya Bu Wadi Pak Torang ojo-ojo Pak Torang ini gak menakutkan Bu Pak Torang itu medih kali Mbak iya medih medih apa wadi medih wadi bukan medih iya karena nengarepe memedi makanya coba saya sapa kalau daripada gitu biasanya kalau ini kan suka malu saya sapa yang sebelah kiri saya ini yang terlihat di layar saya ya Bu kalau layar Pak Torang atau layar Bapak itu beda Bu Sri Sutanti salam kenal ibu masih unmute bu masih unmute di klik bu oh rencana kapan ibu mau diadakan pertemuan secara offline setelah pandemi setelah pandemi katanya level 1 bu bener gak sih oktober saja ya iya oktober saja nanti silahkan aja oktober bu Sri itu kenalan bu panjenengan apa usahanya kuliner apakah atau orang lain atau orang lain produksi sambal si sambal oh sambal oh produksi sambal waduh seneng banget sambal aduh jadi lapar langsung sambal tapi bukan sambal pecel sambal biasa sambal cumi oh sambal cumi kita suka beli iya 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 bu anak saya itu suka cumi yang kecil-kecil kan iya saya dari Surabaya itu anak saya kalau saya pulang ngabung balik lagi ke Jakarta minta sambal cumi sampai disini oke nanti saya kontak Sri Sutanti ya ok Bu Idha Rahmayanti Salam Kenal Ibu mungkin masih ada bingung ya jadi memang ini harus ada ini kan baru workshop nanti pinteknya ketika turun Bu Idha Rahmah Rahmayati Salam Kenal Ibu Salam Kenal Bu Bu Idha saya ketinggalan saya ketinggalan kalau bilang saya putus-putus Bu Bu Idha Tidak iya 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 apa yang nanti kopi copi copi kopi sama sama itu mau putus-putus ibu yuli ya bu yuli katering ya bu yuli salam penuh bu yuli lagi masak sekarang katering masakan suraboya masakan masakan nasi kotak nasi kotak juga berarti tumpang nasi kuning ibu iya oke 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 tapi di Sidoarjo panjang enggak Sidoarjo Peserabaya Sidoarjo Sidoarjo ya bu ya sama-sama kita balik ke bapak dokter ahli sandi mulia ini yang terbaca salam kenal pak dokter ali pak dokter ali sandi mulia apa double zoom mulia atau yang teman-teman mirah usaha baru udah jadi branding bu untuk produknya juga bu harli sekarang masih baru-baru ini nyuntulung branding nanti bu branding tuh ada lagi ini kan baru pengolahan nanti mau yang pengolahan oh iya nanti hubungannya dengan ini apa pengurusan brand itu di ini ada sekarang udah online ada itu materinya beda lagi oh gitu jadi misalnya gini nih minta proyeknya dulu ya bu pengolahannya harus kuat dulu ya bu memang kuat dulu nanti kalau ini sudah bener dulu kan latihan dulu nih gak apa-apa misalnya latihan dulu nih udah punya premium mineral udah jadi nanti kalau pas ada apa namanya ada sidak gitu ya ada yang datang kan sudah punya ini saya udah punya dokumen-dokumennya simple-simple aja kalau Pak Torong tadi kan berapa seratus berapa SOP kan tidak bisa disamakan berarti Pak Torong tuh gede ini ya nah jadi kalau yang lain-lain ini sedikit-sedikit SOP minimal SOP apa namanya tadi ada timnya buat-buat ikutin dulu yang tiga ini begitu itu bisa dimasukkan brandingnya bu personal branding itu sekarang tuh free lewat kita bisa-bisa gini nih oh saya mau numpang nih ke yayasan saya saya bisa masukkan beberapa merek di saya oh gratis tapi kalau misalnya ada apa-apa saya kena saya harus ada komitmen brandingnya dipertahankan kualitasnya bagaimana ada nanti ada nanti yang akan datang saya kan Sabtu depan saya masih buka silahkan kalau masih mau apa minggu depan sesuai yang personal branding ya boleh gak apa-apa kalau lanjutan kelas ini bisa branding tapi kalau kelas lain ya tetap harus olahan pangan ini lagi kalau olahan pangan ini kita harus tetap muka kalau yang kelompok ini ketemu lagi tetap muka gak mengulang lagi sekarang iya bu tetap muka karena tetap muka harus mereka level 1 bu kalau menurut kemenkes kalau menurut kemen dageri masih level 3 gak sama ya kemarin kan juga iya oktober katanya sudah bagus tapi kemarin saya level 4 juga saya jalan aja orang saya mantu mau gak mau makanya jalan kalau gak gitu kita gak bisa ketemu nanti bu Harlis yang pengen ketemu ya oktober ya makanya oktober aja insya Allah bu oktober itu dikalkan nah nanti berarti kalau mama buat ini personal branding juga personal branding itu dalam satu hari personal branding terus gak bisa gabung sama ini identifikasinya beda bu kalau akademisi cuma ambil teorinya to teori gitu karena kan ini udah pelakunya artinya pelaku UMKM ini ketika kita dapat teori ini harus mengimplementasikan diterapkan langsung latihan begitu nanti ada teori masuk lagi dilatihkan lagi kalau gak gitu hilang teori to 15 gitu ya pengkatan bu muka muka yang punya usaha lagi ya ibu Ayu oh ibu Ayu akademisi akademisi ini gampang nanti kita bisa turun rame-rame bu Ayu Sulistiani salam kenal bu usaha apa ibu salam kenal ibu salam kenal panjangnya apa usaha saya handicraft ibu oh handicraft ya gak apa handicraft ya gak apa ini apa namanya yang mendukung sharing ke teman-teman yang mamin oh iya bener nanti jadi pendampingnya Bu Ayu Ayu loh emang ya malu ya kenapa ditutup terima kasih ibu indah nubroho salam kenal ibu bu indah tutup-tutup saya kan yang buka-buka aja kali ya bu Sri Murti salam kenal bu Sri Murti masih unmute bu ibu indah sudah asesor itu bu oh je asesor salam kenal salam kenal salam kenal ibu indah asesor gimana saya di LSPK Nusantara dengan bu Fitri SDM ya itu ya LSPK Kooperasi Nusantara oh kooperasi oh nanti kita berkolaborasi berkolaborasi ya bu indah ya saya juga asesor saya Pak Orang ini asesor yang lain akademisi saya nggak begitu kenal Pak Orang saya terbaru banget ini bu bu Erna ada ada materi ini jadi sekalian untuk saya recharge lagi kan bu tapi yang jalan kooperasi pakai yang ini emang SKN ini yang ini apa yang beda ya karena saya juga kan ini pelaku usaha juga bu jadi ya setidaknya saya juga bisa mengaplikasikan yang apa tuh ilmu yang sudah kita punya juga kan bu jadi kita aplikasikan untuk bersesai juga karena memang LSP itu kan berbeda-beda ada pendamping SKN pendamping kewirausahaan itu beda-beda pula jadi kita nggak bisa ngomong itu haknya LSP brandingnya LSP itu ya sudah kita nggak bisa ngomong ini yang kita kebutuhan kita apa sekarang itu aja SKN ini pokoknya SKN itu ada di Google bisa ambil semua orang nggak bisa ambil bisa ambil diterapkan gitu gitu cuma kalau pelaku UMKM kan tidak menyentuh seperti sejauh itu ininya teoritisnya itu bagian akademisi yang turun memberikan sosialisasi itu begitu iya betul Bu Harli nanti kita kopdar Bu Indah biar kesenakan saya tunggu kehadirannya Bu Bu Murti tadi sudah buka kasihan Bu non-sewu lagi dengar usaha apa Bu salah satunya ini Sule Bu ini tadi buat teman meeting ini apa itu Sule susu kedele oh alas wah ngebengung susu kedele wah seneng banget Sule iya berarti masuk makanan minuman itu ya oke pakai kemasan botol oke sip gampang bu iya saya bunani anisa sekarang salam penal bunani wah ada heksagonal 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 air filter heksagonal oh iya bunani panjang usaha apa bunani wah ini apa ini orange juice kah masih anmut bunani anmut ini loh bu begini ini kan bisa saling kenalkan nanti ada yang sejapri anmut bunani gak kedengaran suaranya bunani bu mau tanya soal air heksagonal bu sebentar pak argono ini bunani kesulitan anmut ya masih ngomong terus tapi anmut masih lo gak tau mungkin pojok kiri bawah pojok bawah bu ditekan dulu oke 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 deh pak hargon aja tadi pak hargon aja mau terima kasih bu jadi kami membuat filter air heksagonal bu jadi itu kami kalau selamanya yang ada kan masih yang import lah alhamdulillah dulu saya jual yang import sekarang saya import sendiri untuk mengenalkan air heksagonal kami membuat sampelnya bu cuman kami kan dan katakan kesulitan untuk BPOMnya itu barangkali mungkin bisa dibantu petunjuk gimana untuk pengurusan BPOM bagi kami yang UMKM ini bu Arlis oh J mangke itu kan kita ketika tata muka pak rame-rame buat apa namanya dokumen itu nah dokumen udah selesai baru kita juga rame-rame untuk izinkan ke BPOM nanti yang akan datang juga kita ada halal halalnya masuk cuma ini setelah ini dulu Pak Hargonoh Pak Hargonoh kalau untuk KM untuk air gimana bu kan sama ini kan untuk BPOM kan hanya cuman untuk industri besar yang kelasnya AMDK gitu kalau kami seperti UMKM itu untuk memperoleh izin BPOM mungkin apakah memungkinkan tidak bu karena kan peralatan kami juga tandatnya beda bu ya sama yang kayak pabre AMDK gitu Pak jeneng kan PIRT-nya ada kak PIRT-nya ada kak belum bu kami kan kalau air kan harus BPOM nggak bisa PRT bu oh harus BPOM langsung ya sekarang sih sebenarnya dimudahkan Pak pokoknya yaitu ikutin ini dulu nanti yang akan datang harus ketika tetap buka kita sama-sama membuat dokumen kemudian sudah selesai semua baru kita BPOM gitu nggak sulit sih sebenarnya Pak sekarang kalau PIRT nggak boleh ya tapi kalau SINOM boleh loh SINOM boleh ya ya makanya tapi kan sama ya itu jadi kan AMDK perusahaan-perusahaan besar kan nggak ingin dimasuki UMKM seperti kami jadi kita ada klasifikannya harus AMDK kalau AMDK investasinya kan harus miliar ya mungkin bisa bantu Bu oh monggo-monggo Pak Torang monggo ya makasih Pak UMKM itu sekarang itu dipermudah jadi sampean hanya daftar ke BPOM nanti dikasih apa persyaratan nah di persyaratan itu yang harus dipenuhi gitu memang dikumen banyak tinggal sebutkan di situ Bapak UMKM apakah CP apakah PT apakah UMKM nanti dari situ kelihatan oh ya UMKM dan yang beratnya memang membuat SOP SOP-nya itu bisa 100 SOP yang berhubungan dengan makanan dan minuman produk Bapak minuman ini kan nah itu bisa jangan takut bisa kok kita kemarin CP ya PT ya untuk produk susu kemasan padahal susu yang sama itu sudah diproduksi oleh PT yang besar sekali itu cuma ada ruangan pengolahan ruangan penimbangan pencampuran terus secondary packing udah itu kalau dilihat juga hampir sama produsen rumahan gitu tapi karena dia susu sama kata Bapak tadi gak bisa sama SPRIT SIPRT tetapi harus ke BP POM masalahnya itu aja saya sudah coba ya kendalanya di SNI jadi kayak airnya itu harus SNI terus juga peralatannya harus SNI seperti itu Pak kalau dia minta misal kok kemarin saya gak diminta COA sertifikat of upset 10 yang berhubungan dengan produk enggak Pak karena untuk air agak beda Pak nanti kita bantu silahkan kita lihat masalahnya apa karena karena yang saya tahu itu dan saya pernah melakukan gitu loh susu dia gak minta misalkan susu yang dikita produk itu sudah ada sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang menyatakan susu ini tidak bahaya enggak dia lihat produknya dia lihat ininya gitu loh oke oke prosesnya karena mereka sendiri berkewajiban untuk membantu Pak oh iya terima kasih banyak mungkin kalau enggak keberatan bisa minta nomor konteknya Pak Torang Pak oh Bu Harli tahu itu oh siap Bu Harli nanti dikasih Pak Torang ada di grup di grup yang ini ya ada saya ada Pak di situ Pak Oke silahkan yang lain coba saya Arli semohon izin sebentar ini ada UMKM yang kemarin baru lulus ingin memberikan free donat bombolini Bu untuk lima penanya yang bagus Bu bisa diambil Senin di kantor Bu ada promo jadi gratis Bu ya lima penanya ya iya monggo Bu Harli nanti bisa tentukan siapa nanti dapat hadiah free donat bombolini Bu dari Bu Eva Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Torang enggak bisa dapat tahu jauh enggak apa yang juga harus di frozen ya Bu enggak enggak jauh kita jauh jauh harus siapa semua nggak apa-apa sampai jam 12 ya sampai jam 12 saya emang nggak apa-apa santai saya senang apa namanya ini bapak ibu semangat senang jadi kan enak ada interaksi yang buka bu Vivi salam kenal bu Vivi ya salam kenal bu salam selamat 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 siapa 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 panjen usaha apa bu usah hanya sebelumnya keras sekarang nyoba makanan makanan kue leker Holland makanan apa bu kue leker Holland kayak semacam bronis gitu oh bronis wih bronis kan bronis namanya leker Holland leker Holland leker Holland susah namanya orang iya belum baru tahu belum lama ini makanya tepung sama itunya sama apa yang dari butter butternya butter yang ancor jenis kuenya ya gimana penjaringan ada di rumah apa di toko ini kuenya kayak gini bu ini untuk kecilnya yang besarnya ini belum ngurus PIRT yang macam hal-hal ini gimana kalau cara mengurusnya oh itu colek bu 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 PIRT nanti bulan Oktober akan ada ini sosialisasi dan dibantu ya PIRT bisa daftar di klinik ya bu ya untuk PIRT Sidoarjo Surabaya enggak boleh Sidoarjo bu Dinas Kesehatannya Sidoarjo Jatah Sidoarjo bu Oh jadi Sidoarjo dong Iya saya katakan Sidoarjo Bu Soalnya Surabaya juga ada yang butuh Bu Erna enggak tahu saya Surabaya mau nanti Oke nanti gampang nanti Oke Matrosuan Bu Vivi Ya sama-sama Bu Makasih Bu Nani Anissa Salam Salam Kenal Ibu Sidoarjo Dengan Usaha Nopo Bu Saya Usahanya Aku bikin Kunir Asam Beluntas Ibu Wih Kudir Asam Pake Beluntas Mantep Sama Ada Kunci Soro Juga Kunci 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 Pake Soro Kunci Soro Ya Kunci Siri Saya Siri Bikin Sendiri Bu Kalau Siri Maka Yang Bikin Kunyit Kunyit Asam Tampak Tangannya Kuning Kuning Gitu Oh Asli Kunci Buntas Siapa yang Pengen Awes Muda Itu Kebunani Saya Juga Belum Punya PIRT Gampang Nanti Bergabung Saya Jajong Bu Siti Nasrottin Atau Bu Alfiani Tadi Katanya Gak Gak Bisa Buka Kamera Siapa dulu Siti Nasrottin Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dari UMKM Krian Bu Krian Saudara Saya Juga Ada Yang di Krian Bu Prambon Saya Pono Kawan Samsat Kira-kira Gak Saya Produksi Mamin Bu Mamin Makanan Kering Minuman Sama Makanan Kering Seperti Jamu Jamu Kamu Kamu Jamu Saya Ini Sampai Dua Bulan Awet Iya Kalau Di Di Luar Pendingin Satu Minggu Itu Gebingan Kering Semuanya Nah Ini Saya Mau Mengajukan Bagaimana Cara Mencari Bebepom Kan Tidak Ada Itu PERD Sekarang Minuman Itu Minuman Gap PERD Sekarang Langsung Bebepom Terbaru Pak Hargono Semua Bukan Hanya Air Saja Langsung Ke Bebepom Itu Mau Mengajukan Apa Melalui Langsung Ke Bebepom Nanti Nanti Saya Hubungin Bebepom Sejarja Saya Bukan Dari Orang Bebepom Atau Melalui Bu Erna Apa Gini Bu Apa Harus Memper Produksi Yang Banyak Mengajukan Gitu Maksud Saya Cuma Kan Saya Di Cafe Di Pujasera Di Warung Waring Gitu Kantin Kata Temen Saya Mbak Temen Produksi Belum Banyak Enggak Usah Bebepom Enggak Apa-apa Saya Kan Ketingin Itu Yang Resmi Gitu Bagus Bagus Sebenarnya Enggak Perlu Banyak Dokumen Tadi Ibu Milik Baru Bisa Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Ibu Harus Mengetahui Ibu Punya Digagram Alir Punya Layout Punya Punya Dokumen Cpp OB Pengolahannya Semua Ada Tim 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 Ibu Saya Anak Saya Suami Saya Boleh Masuk Bagian Produksi Siapa Bagian Ini Abang Baku Siapa Ada Jadi Nanti Makanya Oktober Oktober Tempatnya Itu Kan Saya Belum Memadai Dengan Keadaan Sama Apa Itu Loh Gapur Untuk rumah Tangga Sama Ini Kan Harusnya Dipilah Pilahkan Itu Belum Punya Satu Ruangan Satu Ruangan Satu Ruangan Produksi Tempat Misalnya Satu Ruangan Ini Tempat Pengolahan Tempat Pengolahan Sama Tempat Label Jangan Sama Pengemasan Ini Pengemasan Dibuat Tidak Harus Besar Tidak Harus Besar Jangan Berkecil Hati Ruangan Kecil Pun Bisa Kita Bisa Ilustrasikan Ini Saya Pengopak Disini Ini Play Belanya Disini Produksinya Disana Jauh Jadi Makanya Harus Di Ini Harus Besar Gitu Kan Ya Mencau Dananya Kurang Memadai Dengan Katanya Gini Tapi Tapi Yang Maunya Itu Resmi Supaya Saya Bisa Pasarkan Ya Aman Ini Sama Ini Bu Saya Rambak Ya Yang Kas Makanan Kering Makan Dulu PPRT PPRT Tapi Bu Di Gersik Ada Juga Yang Sinong Pakai PLT Ini Tidak Ada Ini Perlaturan Baru Saya Tidak Tau Makanya Saya PRT Dulu PRT Mungkin Sekarang Tidak Boleh Mungkin Air Masuk BP POM Karena Yang Beredar Sekarang Yang Langgaran Kalau Di Surabaya Pasti Langgaran Itu Dikirim PRT Masih Ada PRT Tersebut Makanya Kampang Sudah Dicatat Sama Bu Erna Masukannya Bus Bina Serot Iya Makasih Ikut Jawab Bu Siti Pertama Yang penting Ibu Itu Ada Gambar Yang Menyatakan Oh Ruangan Ini Dipakai Untuk Bahan Baku Ruangan Ini Untuk Produksi Ruangan Ini Untuk Pengemasan Ruangan Ini Misalkan Kamar Satu Kamar Dua Kamar Tiga Gak Masalah Tapi Digambarkan Gambar Ruangannya Dalam Satu Kertas Nah Itu Pertama Kedua Masalah Biaya Saya Sampai Saat Ini Gak Pernah Ngeluarin Biaya Untuk Konsultasi Untuk Ngirimin Itu Jadi Jangan Takut Menyakkan Oh Saya Pengusaha Kecil Gak Punya Duit Untuk Buat Izinnya Bayar Ini Gini Enggak Sampai Hari Ini Gak Pernah Keluar Biaya Untuk Ngurusin Itu Mungkin Itu Aja Bu Harlis Aduh Bu Ini Seperti Nanti Kalau Ada Peninjauan Itu Dibuat Bukti Mana Tempatnya Ini Bagaimana Bu Kalau Disekat Sekat Mawon Bu Siti Disekat Sekat 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 Kalau Saya Satu Ruangan Kita Buat Linear Pintu Masuk Ini Apa Kecil Ruangannya Disekat Sekat Sampai Label Berdekatan Dengan Kompor Gini Bu Kalau Di Ruang Tengah Bisa Enggak Bu Boleh Di Ruang Tengah Bagian Untuk Pengetakan Terus Pelabelan Di Dapur Bagian Pengolahannya Bisa Diilustrasikan Seperti Itu Teras 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 Apalagi Bisa Saket Sebagai Ruang Apa Terus Di Dapur Tetap Pengolah Saket Saket Saya Kirain Satu Berapa Sekimeter Itu Ada Seket Seket Gini Boten Gitu Kan Memang Usaha Besar Contohnya Tadi Contoh Suka Kasian Contohnya Bagaimana Ya Bu Kenang Aja Bu Maka Kan Ada Orang Yang Bantu Semudah Mudah Berhasil Masuk Masuk Sudah Dua Tahun Saya Sudah Tahun Ini Tapi Belum Mencoba Belum Mencoba Jangan Salahkan Langsung Kesana Terus Terus Harus Tidak Sitar Tidak Ada Berarti Oh Oke Mange Mange Sekarang Online Bu Online Online Jangan Takut Kirim Apa Linknya Saya Belum Ada Saya Minta Ada Maksudnya Itu Untuk Gambaran Ke Online Berarti Panjenengan Harus Isi Dulu Siapkan Dokumen Dokumen Dulu Jadi Baru Nanti Kalau Belum Siap Masuk Situ Sama 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 Itu Ingredient Apa Saja Itu Tambah Saja Bahan Saja Buat Deskripsi Semua Bu Siti Tadi Saya Sebutkan Tadi Harus Punya Harus Punya Jadi Kalau Misalnya Ini Apa Panjenengan Bisa Bantuan Anak Untuk Misi Itu Nanti Oktober Kita Ketemu Aja Jadi Biar Serentak Sama 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 Kamu Dan Saya Terpanggil Jangan Takut Bu Untuk Sering Sering Itu Gabung Saya Gabung Di Bu Erna Apa Namanya Komunitas Bu Erna Nanti Yang Klinik Itu Saya Saya Oh J Mungkin Nanti Saya Juga Kemarin Dikasih Beberapa Saya Bisa Kontakt Gimana Saya Enggak Kenal Kalau Gini Kan Jadi Akhir Tahu Nanti Ini Kan Kita Identifikasi Dulu Kebutuhannya Apa Berarti PP Berdesak Oke Ya Bu Dicatat Bu Terima Sebelah Lain Bu Rini Wahyun Ningsi Salam Penal Bu Rini Tadi Bu Vivi Sudah Belum Ya Vivi Sudah Belum Tadi Ya Saya Sudah Ya Oke Sekarang Burini Wahyun Ningsi Saya Suka Lupa Salam Kenal Burini Wahyun Ningsi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Salam Kenal Bu Ya Saya Dari UMKM Kecamatan Trambon 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 juga Krian Yang tadi Ya Bukan Usahanya Apa Bu Sudah Belum Saya Nasi Kotak Ketering Sama Aneka Kue Basah Sama Kue Kering Ini Lagi Lempur Lempur Aduh Bingin Banget Dilempar Lempurnya Ini Itu Kan Saya Juga Usaha Kue Kering Tapi Produksinya Kalau Setiap Lebaran Aja Saya Walaupun Ini Mau Mengajukan PRT Rencananya Gitu Ini Tunggu Ini Free Donut Ada Free Donut Ada Tambahan Lagi Maksudnya Ya Anakku Teriak Teriak Di jauh Sana Luannya Gak Denger Ini Free Donut Nama-namanya Nanti Aja Bu Sudah Pilihannya Bu Arlis Oh Ya Maaf Nama 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 Itu Ini Menjiwai Mak Mak Ini Mama Ini Buri Ini Ya Waduh Kena Lemper Bu Gara Gara Kena Lemper Saya Di Marah Anak 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 Senang Banget Ngin Geng Geng Bu Nanti Mampet Bu Nih Rian Nj Sapa Dulu Bu Jumi Atun Monggo Bu Jumi Atun Ini Masih Anak Bu Jumi Atun Ini Kalau Ini Kalau Gini Seru Tata Muka Malah Lebih Seru Lagi Bu Jumi Atun Assalamualaikum Ibu Bunda Harlis Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ibu Jumi Atun Saya punya Usaha Sambal Goreng Kering Bu Ada sambal Sambal Goreng Kering Sambal Goreng Kering Macem-macem Variannya Ada Tempe Tempe Kentang 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 Tempe Atau Kentang Saja Kentang Tempe Kacang Remixnya Terdiri Dari Itu Aduh Gak jadi Diet Ini Kebetulan Ini Lagi Produksi Ada Pesenan Yang Kentang Saja Sambal Goreng Kering Kentang Dari Sidoarjo Juga Gak Gedangan Gedangan Oh Gedangan Tau Iya Oh J J J Sami Sami Bu Arlis Ini Lagi Siapa Ya Bersi Murti Tadi Bu Arlis Belum Belum Oh Karena Unwet Unwet Di Unwet Ngu Masih Unwet Ada Dimit Dimit Itu Masih Anu Yang Silangnya Diklik Dulu Diklik Diklik Seri Yang Di Mute Belum Dibuka Bu Dibuka Bu Diklik Selain Dari Minuman Itu Dulu Saya Bikin Kue 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 Terus Kalau Mau Lebaran Itu Bikin Kue Kering Seperti Nastar Mawar Roti Kacang Enak Edisi Garja Ngar 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 Bikin Tinggal Ini Yang Ini Ini Saya Kalau yang Kebuka Bu Ani Anisa Sudah Ibu Makanya Aku Kenal Sudah Yang Yang Pingin Memasarkan Produknya Silahkan Yang Belum Positif Fatimah Tus Busu Prapti Itu Kuenya Kuenya Busu Prapti Kalau Bu Alfiani Sudah Belum Yang Tadi Silahkan Bu Silahkan Memasarkan Produknya Bu Alfiani Bikin Pesanan Kue Itu Kue Bu Bu Lagi Pesanan Kue Ada Lagi Bapak Ibu Tadi Ada Pengumuman Sudah Diumumkan Yang Berdapat Ini Free Donut Ini Sudah Ada Bu Siti Fatimah Tus Oh Ya Bu Siti Fatimah Tus Salam Kenal Bu Mau Siti Bu Siti Rumah Anmut Ya Dibuka Bu Siti 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 Bukan Anmut Bu Itu Masih Yang Miknya Merah Kecil Nah Adminnya Bisa Ini Buka Anmut Silahkan Silahkan Ini Ibu Tadi mana Bu Siti Eh Bu Siti Ya Lupa Saya Mau ke Bu Setengah jam lagi Nanti Kasian Semua pada Mau masak Saya Masuk Tinggal Makan Nanti Kecuali Yang Deket Rumahnya Yang Punya Usaha Catering Tadi Tinggal Lari Kesana Enak Mana Bu Siti Tadi Mana Bu Siti Nasrotin Maaf Tanya Yang Dapat Fri Donut Jamur Kira Kira Siapa Namanya Ini Bu Siti Fatimah Suaranya Masuk Siapa Itu Enggak Mau Fri Donut Mungkin Bu Namanya Itu Tidak Ada Bu Tidak Dunggu Baik Liru Yang Krian Oh Ada Dua Emang Krian Tadi Katanya Ada Dua Saya Kan Tadi Prambon Tadi Berarti Saya Nanti Tak Kasih Aku 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 Jamu Aduh Bu Erna Kalau Undang Saya Nanti Saya Nggak Bisa Biar Bu Karena Kalau Undang Saya Nanti Tak Tukar Ini Loh Tri Apa Jamu Saya Sampai Fati Matus Itu Suaranya Memang Nggak Masuk Sepertinya Suaranya Memang Nggak Masuk Nggak Bu Tidak Masuk Suara Nipun Sudah Dik Atau Jangan Pak Ephone Mungkin Masuk Boten Oh Boten Masuk Bucuti Kacet Kasihan Yang lain Siapa Ya Boleh Bu Ini Bu Ini Ini Penikmat Makanan Jangan Diam Aja Itu Ada Bu Ida Rahmawad Rahmayati Mana Bu Ida Bu 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 Ya Mana Bu Ida Malah Orangnya Hilang Wiss Ada Tiga Free Tash Ransel Dari Bincop Waduh Bu Erna Janya Yang Meled Saya Mantap Halo Ya Halo Halo Mohon Maaf Saya ingin Bertanya Saya Kan Masih Baru 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 Banget Karena Saya Kan Guru TK Merangkap Usaha Merangkap Usaha Kopi Sama Uwuh Wedang Uwuh Bun Ya Wedang Uwuh Nah Berangkatnya Di masa Pandemi ini Karena Mungkin Banyak Sekali Minuman Minuman Yang Peningkat Imun Jadi Saya Punya Apa Usaha Tersebut Yaitu Meningkatkan Di Kesehatan Wedang Uwuh Tersebut Bun Kami Kami Tanya Untuk Boleh Pertanya Masih Baru Persyaratan Mengajukan PIRT Itu Apa Saja Bunda Itu Yang pertama Yang kedua Saya Saya Kopi Sama Wedang Uwuh Tersebut Itu Belum Belum Ada label Sama Sekali Ingin Sekali Punya label Tapi Belum Ke Klinik Bunda Jadi Masih Butuh Banyak Bimbingan Begitu Itu Saja Yang kami Tanyakan Bunda Bunda Itu Kalau PIRT Sama Bu Erna Saja Gampang Tadi Kan Oktober Labeling Labeling Lebih baik Pas ada Nomor PIRT Sudah Dibuat Jadi Kita Labeling Bu Idah Menawarkan Memasarkan Produk Di label Sudah PIRT Orang aman PIRT Ada Orang Disket Hadir Ngecek Disini Ya Disana Gak Tau Air Yang Dicek Air Yang Tempat Itu Sebenarnya Gampang Banget Sebenarnya Ada yang Tau Juga Gak Mau Bikin BRT Makanya Saya Harus Cek Dulu BRT Kenapa Orang Gak Ada Yang Mau Saya Sendiri Malas Gak Gak Kepegang Padahal BRT Bisa Ngontrol Dinas Komerasi UMKM BRT Kuntas Ngontrol Ini Ini Yang Punya BRT Siapa Kami Juga Terhambat Di Itu Karena Gak Punya BRT Pemasaran Kami Jadi Gak Bisa Luas Jadi Nanti Bu R PRT Itu Iya Bu Masih Oktober Jadi Nanti Oktober Itu Ada Kegiatan Bahan Pengawet Yang Aman Terus Ada Perjanjian Yang Sehat Juga Dari KPPU Kita Dampingi Terus Juga Ada PIRT Ada Kalau Enggak Salah Ada Enam Kegiatan Bu Nanti Ditambah Nanti Terakhir Masih Kita Usulkan Bu Ada Pameran Virtual Untuk Se-Indonesia Ya Bu Ini Nanti Ada Beberapa Pelaku Wirausaha Baru Yang Akan Kita Pilih Tapi Yang Produknya Memang Sudah Layak Untuk Ditampilkan Di Pameran Virtual Nanti Pakai Animasi Gitu Bu Di Bulan November Nanti Kita Pilih Dari Pelaku Usaha Saran Saran Kami Kalau Untuk Kegiatan Lebih Maksimal Kalau Tetap Muka Bunda Kalau Tetap Muka Itu Memang Bertahun Kita Sebenarnya Di belakang Pabrik Itu Gang Pabrik Kita Laksanakan Tetap Muka Tapi Karena Adanya Surat Edaran Bupati Bulan Juli 2021 Bahwa Kegiatan Tatap Muka Untuk Sementara Untuk Lebih Dari 50 Perserta Itu Masih Dilarang Karena Memang Kita Harus Juga Melindungi Pelaku Usaha Dengan Prokes Yang Ada Jadi Karena Kalau Pelatihan 100 Orang Itu Masih Belum Ada Ijin Tapi Semoga Nanti Bulan Oktober Sudah Mulai Dicabut Kita Kita Sudah Dibijinkan Misya Allah Kalau bisa Bantu Tunggu Banyak Tanya Iya Karena Anggarannya Memang Sudah Direncanakan Tahun Sebelumnya 100 Jadi Tidak Bisa Diserap Akhirnya Mohon Maaf Jadi Kita Harus Sabar Dulu Bulan Ini Tahun Tahun Ini Melalui Webinar Webinar Tapi Kita Berusaha Untuk Tatap Muka Kita Usahakan Gimana Caranya Supaya Diizinkan Gitu Terima kasih Maaf Kalau Jadi Anggota Kooperasinya Klinik Gimana Biar Bisa Titek Produk Halo Assalamualaikum Gimana Bu Mau Tanya Sama Bu Erna Ingin Jadi Anggota Kooperasi Klinik Dinkop Itu Gimana Biar Bisa Titip Produk Di Kooperasinya Gitu Maksudnya Kalau Mau Titip Produk Di Galeri UKM Boleh Bu Gak usah Jadi Anggota Pun Semua Pelaku Usaha Itu Bisa Menitapkan Produknya Di sana Bu Liwat Mas Bildan Ya Bisa Mas Bildan Mbak Devi Atau Mbak Tuti Jadi Harus Dipantau Sendiri Mungkin Expired Dan Sebagainya Minimal Minimal PRT Jamu Kita Sudah Punya Kulkas Ada Pendingin Jadi Bisa Minimalnya PRT SNI Sama Halal Bu Ya Gak usah Bu Sebenarnya Kalau Masih Wira Usaha Baru Gak Punya PRT Pun Itu Tetap Kita Bisa Terima Di Galeri Bu Boleh Masuk Ya Tapi Nanti Kalau Memang Apa Namanya Harus Ada Pemasaran Lebih Luas Lagi Dan Untuk Jaminan Konsumen Maka Penyendengan Memang Wajib Memiliki PRT Tapi Untuk WUB Boleh Tidak Ngurus Dulu Yang Penting Dikenal Terlebih Dan Bisa Jalan Dulu Sudah Ada Cuman Takutnya Nanti Disuruh Ngurus Halal Dan SN Itu Kemarin Kan Diwajibkan Katanya Iya Bertahap Ya Bu Jadi Nanti Kalau Pelaku Wira Usaha Baru Sibuk Ngurus Izin Terus Lupa Nanti Sama Produksi Sama Pemasaran Iya Jadi Memang Harus Ada Dalam Rencana Usaha Para Pelaku Usaha Jadi Tahun Ini Saya PRT Tahun Depan Saya Halal Dan Sebagainya Jadi Harus Ada Di Rencana Usaha Jangan Satu Tahun Ngurus Itu Semua Dulu Nanti Banyak Akhirnya Yang Tidak Produksi Iya Iya Bu Iya Mas Rencana Usaha Setelah Pertaham Ini Dari Bu Siapa Dengan Salih Pisang Dari Gedangan Oh Iya Iya Makasih 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 Assalamualaikum Monggo Yang lain Monggo Ini 15 menit lagi 12 menit Lagi Di Surabaya Lebih dulu Duhurnya Surabaya Surabaya Kalau saya Kan masih Lama Saya Di Jakarta Monggo Yang ada Oh Pak Torang Monggo Pak Torang Pak Torang Sudah Membantu Ada lagi Pertanyaan Kalau gak ada Mungkin Ini malah Ada yang Baru Connecting to Audio Baru Masuk Jadi Bapak Ibu Intinya Adalah Bapak Ibu Hari ini Sudah Mendapatkan Materi Bagaimana Membuat CPPOB Yang Baik Jadi Pengolahan Makanan Itu Ternyata Kita Harus Mendeskripsikan Kalau Kita Memang Harus Masuk Tahapan Ada Izin Selanjutnya PPFOM Halal Minimal Kalau Sekarang Belum Diproses Tapi Minimal Bapak Ibu Sudah Punya Deskripsinya Secara Terinci Sekarang Ini Bapak Ibu Tidak Pernah Menulis Berhafal Di luar Kepala Alurnya Habis ini Habis ini Habis ini Produksinya Sudah Afal Tapi Bapak Ibu Sekarang Mencoba Menuangkan Menuangkan Di dalam Tulisan Sesuai Dengan Template Yang Tadi Karena Ini Hanya Workshop Jadi Memang Ini Gambaran Saja Nanti Insya Nanti Kami Dapat Bertemu Kembali Di Atap Muka Bulan Oktober Kalau kami Untuk Akademisi Desember Berakhir Online Tapi Artinya Januari Baru boleh Offline Itu pun Kita Lihat lagi Kondisinya Kita SOP Kalau Di Akademisi Minimal Tiga Bulan Atau Sampai Desember Kita Sudah Buat Sudah Bagus Tata Buka Kalau Di Akademisi Kalau Saya Dosen SOP Sampai Desember Sampai Desember Ini Kalau Di UMKM Enak Kita Lihat Oktober Masih Enak Masih Ada Harapan Kita Turun Ada Perkiraan Tata Buka Masih Bisa Kalau Kami Tidak Sampai Desember Harus Ditungguin Apa Yang Terjadi Desember Nanti Kita Cek Ulang Lagi Apakah Masih Bisa Januari Kita Offline Oke Baik Tadi Yang Ada Beberapa Hadiah Tadi Sudah Tersebut Langsung Ke Ini Ini Ada Free Tash Untuk Saleh Pisang Yuli Katering Dan Busri Murthy Datang Ke Ini Datang Mana Itu Jangan Datang Ke Rumah Saya Datang Ke Segarjo Air Heksasional Wilek Kerholan Usaha Jamukrian Dan Busu Tanti Bapak Bu Herli Setiawati Kan Berkunjung Ke rumah Untuk Silaturami Juga Bukan Ambil Hadiah Boleh Saya Di Depok Mau Jauh Minta Alamat Juga Tidak Bapak Sebu Berjodoh Jadi Tuluran Memang 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 Tidak Boleh Bersilaturahmi Ke Rumah Ibu Barem Barem Saya Bawakan Sule Jawa Sambel Ramai Bu Tenang Saja Boleh Bu Silahkan Tapi Depok Jawa Barat Bukan Jawa Tengah Ada Sama Depok Jawa Tengah Jawa Tengah Ada Jakarta Ya Depok Dengar Dulu 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 Jadi Mengatakan Bu Monggo Pinarak Dalam Depok 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 Saya Mama Ida Satu Oh Depok Mama Ida Tak Kira Mama Dede Bu Mereka 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 Bu Seru Seru Enak 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 Ini Makanya Nanti Kalau Misalnya Tidak Jadi Salam Teman Bu Herli Setia Wati Bu Lina Ada Les Lina Les Les Nama Panjangan Saya Tapi Panggilan Saya Lina Terus Bu Enggak Pernah Sekolah Iya Bu Emang Kota Oke Leras Jadi Bu Intinya Bapak Sudah Bisa Menyerah Sedikit Ya Bu Oh Iya Harus Punya Dokumennya Dokumennya Harus Diatur Punya Timnya Punya Alirnya Punya Lekotnya Kenapa Tidak Tetap Masih Bisa Kita Ilustrasikan Kita Yang ada Di rumah Misalnya Ada Teras Untuk Labelan Boleh Teras Kalau Mengepakan Di Ruang tamu Pengolahan Tetap Di dapur Bisa Ilustrasikan Jadi Intinya Bapak Ibu Jangan Berkecil Hati Bapak Ibu Sudah Profesional Sekarang Sudah Pelakunya Kami Cuma Teoritis Tau Teorinya Ini Harus Ini Begitu Turun Prakteknya Kami Harus Belajar Dari Bapak Ibu Saya Sangat Berterima kasih Terima kasih Banyak Berkenalan Akhirnya Berkenalan Dengan Bapak Ibu Yang Semangat Ini Bapak Ibu Banyak Ibunya Ibu Pahlawan Ekonomi Keluarga Saya Ibu Jadi Bapak 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 Aryawan Bapak Malu Bu Kalau Bapak 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 Surabaya Saya mau mengabdi kemana? Saya sudah ujung-ujung, Bu. Saya ke Batam, ke Aceh, ke Palembang, Jogja. Saya tidak kewiliran, Bu. Mau saya. Saya ke Surabaya mau mencari. Saya kok nggak pernah dapat proyek Surabaya. Nyari-nyari justru. Saya mau balik ke kampung halaman saya. Sekarang Alhamdulillah ketemu Bapak-Ibu, saya bisa mengekspresikan ini bagian dari pengabdian masyarakat kami. Karena dosen itu dituntut untuk mengabdi. Menyari ilmu untuk punya ilmu. Jadi Bapak-Ibu mungkin bisa saya sudahi. Ini Bapak-Ibu pasti sebentar lagi sudah azan zur. Nah ini 11.25. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Bu Erna, boleh ditutup? Ada penutup, Bu Erna? Silahkan. Kalau mau ada penutup sebelum saya tutup. Ya Bu Harlis, saya dari atas nama dinas. Terima kasih sekali ya Bu. Ternyata gayeng sekali. Mungkin ini sum terlama ya Bu ya. Jadi karena banyak sekali peminat akhirnya dan begitu menariknya materi apa yang harus kita lakukan sebagai pengelola makanan, kita menjadi lebih paham lagi. Insya Allah ilmu ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Juga membawa berkah untuk Bu Harlis yang bersedia memberikan sedekah ilmu pada hari ini ya Bu. Dan semoga ada tindak lanjut Bu Harlis. Kita bisa bertemu bertatap muka. Terima kasih. Mohon maaf ya Bu apabila ada kekurangan. Ini mungkin ada salah kata. Ini bukan salah pembunuhan ya Bu. Aliknya ke satu daerah semoga saja tidak ada salah paham. Dan seandainya ada yang salah paham yang menyebabkan. Nanti kalau setelah pas-pasnya tidak ada masalah untuk membuat tersinggung ya. Jadi semoga insya Allah nanti kita ditemukan nanti. Ada nih ada puluh murid yang tak mertasi. Ini juga akademisi. Pak Aryawan Ahmad ini akademisi. Ada Bu Weni. Tadi akademisi juga Bu. Ada Bulola itu akademisi juga. Ada Pak Torang itu akademisi juga. Ada Pak Doktor Ali Sandi Mulye ini saya juga tidak tahu. Jadi kami bisa berkolaborasi lebih jauh lebih luas lagi Bu. Jadi insya Allah Dinas Ido Harjo masih memberikan tempat bagi kami untuk berekspresi mengabdikan diri Bu. Jadi pengabdian sebagai pengabdian masyarakat kami para akademisi. Terima kasih banyak Bapak Ibu UMKM sampai ketemu di lain kesempatan untuk tetap buka konfesional. Tapi insya Allah kalau Sabtu depan jika diperlukan saya masih membuka link tidak ada masalah. untuk masalah apa tadi personal branding ya Bu Erna untuk personal branding saya akan buka. Tentu tidak materi yang sama hari ini Ibu pasti sudah bosan. Pasti harus tata-tata langsung penerapannya harus tetap buka tapi untuk mengulang materi ini itu membosankan Bu. Harus beda materi lagi. Jadi personal branding akan saya angkat untuk minggu depan. Oke terima kasih Bapak Ibu Selamat siang Jukesuteng siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih